Gus menyangkut kepemimpinan, menyangkut kekuasaan. Kita tahu bahwa Gus Yahya bersaudara kandung dengan Menteri Agama saat ini, Gus Yakut Halil Mas. Apakah Gus Yahya tidak merasa sungkan? Masa nanti saya disebut KKN seperti zamannya Soeharto gitu. Bagaimana Anda mau menjelaskan ini kepada masyarakat? Anda pun terpilih bahwa bukan karena ada Menteri? Ya, karena Yakut jadi Menteri itu juga bukan urusan saya ini. Ini yang pertama dan saya membangun wacara tentang apa yang saya sampaikan tadi sudah lama. Sudah cukup lama dan sekarang saya menawarkan diri untuk melaksanakan visi itu. Jadi gegesannya itu sudah lama ya? Sudah lama, misalnya tahun 2020 itu saya meluncurkan buku yang saya beri judul agak provokatif. Judulnya itu Perjuangan Besar Nahtutul Ulama. Disingkat PBNU itu sudah awal 2020 dan ini proses berpikir yang lama sekali terus saya kembangkan. Sekarang menjelaskan utama inilah saya kemudian menawarkan diri. Terbuka menawarkan diri, menawarkan diri saya untuk menjalankan visi tadi. Tapi Gu Syahyat tidak akan menggunakan privilis, menggunakan fasilitas dan jaringan Menteri Agama ya? Begini ya? Atau justru jaringan Gu Syahyat yang lebih luas dari Menteri Agama? Begini, ada banyak pengurus NU yang memang ASN kemenang. Itu ada cukup banyak. Nah, tetapi, ya saya memang tidak mau, buat saya ini bukan soal dipilih menjadi ketua umum ya. Tapi saya ingin mengajak membangun konsensus bersama dengan cabang-cabang dan wilayah-wilayah ini. Itu sebabnya memang saya forsir untuk ketemu dengan mereka secara langsung. Saya temui langsung, saya sejak September berkeliling dan sekarang ini sudah lebih 400 cabang dan wilayah yang sudah saya temui langsung. Kalau saya mau menggunakan, apa namanya, memanfaatkan kementerian agama, minta tolong adik saya, mungkin saya tidak perlu berkeliling. Dia bisa suruh jaringan pegaya-pegaya kemenang, apalagi yang memang menjadi pengurus, pegaya kemenang menjadi pengurus. Nah, tapi saya tidak, saya tetap datang, saya bertemu langsung, saya sampaikan pikiran-pikiran saya, dan saya dengarkan mereka bicara. Biasanya saya itu kalau pertemuan dengan cabang-cabang dan wilayah itu bisa sampai jam 1, jam 2 malam, karena saya harus dengarkan satu persatu semua orang bicara, kemudian kita diskusi. Biasanya ketemu itu bisa dengan, sekali ketemu itu rata-rata sekitar 20 sampai 30 cabang. Itu sehingga, ya memang cukup menelakkan, tapi saya yakin ini harus dilakukan, karena saya ingin ada konsensus. Saya katakan kepada mereka, kalau bapak-bapak setuju dengan saya, dan kemudian bapak-bapak pilih saya, dan berhasil saya jadi ketua umum, itu artinya insya Allah bapak-bapak nanti akan tambah kerjaannya, dan insya Allah mungkin tambah pusing juga. Ini semua ada konsekuensi bagi kita semua, dan alhamdulillah banyak dari cabang-cabang, saya kira sekarang sudah sebagian besar mau terima ini. Gus, tadi disebut dari Rotsol lah ya, berjumpa lah ya, itu sudah 400-an padahal pemilih nanti 540-an, berarti sudah lebih dari 80% dong, yakin jadi ketua umum? Ya, yakin, yakin insya Allah ya, yakin, tapi pertama ya, soal begini ini kan soal kehendak Allah, itu yang pertama. Nah, tapi lebih dari semua itu, buat saya yang sekarang ini, saya sudah membuat prestasi. Terpilih atau tidak berpilih, saya sudah membuat prestasi, karena saya sekarang, saya berani katakan bahwa saya berhasil mentransformasikan cara pandang cabang-cabang dan wilayah ini, tentang jabatan ketua umum, kalau selama ini mereka memilih ketua umum itu dengan cara berpikir bahwa mereka memilih seorang pemimpin besar, yang nantinya terserah, sesudah dipilih, mau melakukan apa saja, terserah, gitu, pokoknya sudah jadi pemimpin itu. Ibarat kata orang membeli kucing dalam karung ya? Bukan kucing dalam karung ya, bukan kucing dalam karung, tapi seperti mendaulat raja, gitu lah, kira-kira gitu, seperti mendaulat seorang raja. Nah sekarang, enggak, sekarang mereka bukan hanya dalam formalitas, tapi juga secara aktual mereka sudah berpikir tentang jabatan ketua umum dan kepengurusan BPNU pada umumnya ini terkait dengan pekerjaan. Karena saya, karena itu saya sampaikan dengan mereka dalam dialog itu, bahwa saya menawarkan diri ini terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau mereka pilih saya untuk mengerjakan hal yang lain, saya tidak mau. Saya menawarkan diri ini untuk pekerjaan ini, yaitu pekerjaan yang tadi saya sampaikan itu mentransformasikan konstruksi organisasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!